What's up mambang balik lagi sama abang lubang Alex oke temen-temen semua hari ini kita akan lanjutin lagi guys Paling mobilenya Yes kemarin gue baca komen bang Pakailah snapper yang udah gak pernah dipake orang bang Apa tuh gue bilang kan SKS guys oh yaudah Jadi sebenernya SKS ini udah di buff berkali-kali temen-temen semua kalo kalian jarang pake ya Sekarang tuh SKS udah bisa auto ya kan Recoilnya juga sekarang Alus banget guys jadi nanti kita pake SKS ya guys ya Kita akan coba buktikan Recoilnya seberapa mantap dan damagenya bagaimana Itu kan peluru coklat guys harusnya damagenya bagong ya kan Dan buat temen-temen semua yang baru ngeklik Jangan lupa guys dipencet dulu tombol like-nya guys ya Biar kita menuju seribu like biar EVP lagi PUBG Mobile seperti dulu lagi guys Terima kasih buat temen-temen semua yang sudah nge-like video ini guys Berkah selalu dilancarkan rejeknya sehat-sehat orang baik let's go Ini mana pocin kibrai? Gak ada musuh ke? Terus siang aja sepi apalagi malem Sementara kita pake senjata apa adanya guys ya untuk bertahan hidup guys ya Ini ada orang Mayan plus satu Ya kan klasik asik susah cari musuh guys Meleng dikit musuh abis ya Gak ada BPJS gak ada apa-apa guys Oke guys Oke guys ada info terbaru nih ya Gue baru saja update versi beta ya Yang bener PUBG old akan kembali guys Tapi PUBG old to PUBG zaman dulu akan kembali Tapi sabar dulu guys ya Wih SKS nih langsung sih Tapi sabar dulu guys Gue akan jelaskan nanti di satu konten terbaru ya Eh satu konten tersendiri ya PUBG old PUBG lama akan kembali lagi guys Tapi ada tapi-nya nih Tapi ada beberapa yang dihilangkan Ada beberapa yang dikembalikan guys Nanti ya Nanti-nanti guys ya Nanti aja Di konten sendiri oke Sekarang gue bar-bar dulu guys Sabar guys Rasa gue nih rasa takut teman-teman semua Let's go ya Let's go Atau Misi bang Mau keluar Aduh jangan break Beda M4 ambil dulu guys M4 guys Sabar nih guys Kalem bre Kalem bre Santai guys Oke gue tunggu udah naik guys Awas jatuh Sabar bre Gak kena kah Nice Kok pake SKS nih guys Sakit gak sih SKS Bukan Emang guys SKS dari lu gak pernah gak sakit guys Selalu sakit guys Ya tuh Pecah palanya bang Bang Nah Guys Untuk SKS Ya Gue sangat sarankan pake light grip guys Jangan dari attachment dari shop Ya Untuk SKS Kenapa bang Karena Light grip ini Bagus banget buat senjata yang suka tap-tap layar guys Betul 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 Tabar pake SKS nih Nah lo Sokopnya mana Tabar ya Sokopnya mana Ayo bang Oke Nice Ya khusus SKS Pakailah Itunya Gripnya pake light grip guys Gue sudah mencobanya Jauh lebih enak pake light grip guys Nah kompenya bisa pake kompenya apa aja lah Enak banget guys Gila sih Nah nanti kalo kalian males Tap-tap layar Beli autonya ya 5 kupon Di shop guys Emang gak pake duit Menurut gue pake SKS Sekarang begitu sih Lebih enak sih guys ya Pake autonya Eh pake autonya dari kupon Kalo kalian males Tap-tap layar guys ya Kita looting-looting dulu Gasi guys Nah nih buat Taman-taman semua Kalo mau skin keren kayak gue nih guys Tapi kalian takut mahal guys Jangan takut guys Ada Bang Alex disini Jadi guys Gue punya toko UC sendiri Namanya bangalex.com Kita bekerja sama dengan PUBG Mobile Jadi harga bisa lebih murah guys Karena saya reseller resmi ya Jadi kalian kalo mau beli UC Takut mahal Mau gaca Ya langsung aja ke bangalex.com guys Lebih murah ya kan Proses cepat 24 jam buka guys Tutupnya kapan bang? Pas kiamat aja sih Dan juga ada Mobile Legends Game-game lain guys Ada 40 game lebih ya Gak PUBG Mobile doang Dan tentunya harga pasti lebih murah guys Gue Mau jual mahal-mahal lah Buat viewer-viewer ku guys ya Nah ini ada kode promo guys Khusus PUBG Mobile ada kode promo Namanya Bang Alex Gede semua ya Kode promonya ketik aja guys Bang Alex gede semua Tapi gak bisa Bang Kadang itu karena sudah habis guys Karena belakangan ini Toko bangalex.com lagi rame banget Temen-temen ya Dan sedangkan kode promo itu dibatasi guys Per hari ada kuotanya Gitu Temen-temen Jadi kalau kalian Ntar guys pake SKS dulu ya Dar-dar gak sih Kalau kalian gak mau ketinggalan ya Bye-bye Pakain lah kode promo subuh-subuh guys Bumpung orang belum ada yang beli gitu guys ya Pokoknya inget nyuisi murah Ingat bangalex.com Let's go Ntar guys SKS nih ya Pokoknya gue pake SKS Sampai late game bro Ini tinggal Ini udah beli autonya guys Dari shop tadi ya Rasa gue dia Rasa takut gak sih guys SKS sampe late game gak sih Sabar guys Kalau itu susah pake SKS Sabar ya Sabar SKS late game gak sih guys Denk jalan kah Tap-tap layar nih guys Eh gak tap-tap layar Auto lah Sebenernya Fire speednya bisa lebih cepet Kalau kalian manual guys Tapi ya Kalau kalian males Kayak gue pengen auto aja Yaudah Gitu sih guys Dia fire speednya bisa lebih cepet sih Sebenernya Ya Tapi itu guys Kalau males Kayak gue Pengen auto aja Udah beli aja testmennya ya Tapi kalau kalian pengen manual Bisa lebih cepet tuh guys Tap-tap layar lebih cepet tuh guys Begitu Temen-temen semua ya Oke Sekarang kita sudah mengantongi 8 kills Temen-temen semua ya Saat kita Mencari lagi ya Sabar guys Sekarang main klasik Gitu temen-temen semua ya Oh iya Gue mau jelasin sedikit guys Ya PUBG Lama telah kembali Itu maksudnya gimana bang Jadi nanti di update 3.4 Alias season baru PUBG lama akan kembali lagi Tapi Mode nya yang kembali guys Bukan PUBG nya Mode apa tuh bang Kalau kalian ingat Di tahun 2018 Akhir Atau 2019 Awal Ada mode hardcore guys ya Dimana Mode itu Bisa kalian mainkan Ya itu unrank ya Zaman dulu ya 100 orang Dan 100 orang itu Gak ada bot guys Itu orang semua Dan kalian tidak bisa Nge-auto loot Tidak ada I-masis Tidak bisa buka pintu Otomatis Tidak bisa mendengar Apa Membaca step di layar Jadi semua Fitur yang ada di PUBG Mobile Itu dihilangkan guys Itu namanya mode hardcore ya Itu pernah dibuat Sekitar Gue gak tau guys Tahun berapa 2019 Awal Apa 2015 Akhir Gue lupa guys ya Itu sekitar 4 bulan Kalau gak salah guys ya Habis itu dihapus Kenapa dihapus Buat waktu itu Karena orang-orang pada Gak suka guys Mereka yang bermain di PUBG Mobile Itu pengennya Fitur-fitur emasis Fitur-fitur Langkah kaki Fitur auto loot Seperti ini Tinggal klik-klik Tinggal diem doang Udah ngambus diri Itu dia pengen Jadi waktu itu Hardcore mode Gak laku Dihapus Dihapus Dan gak pernah Keluar lagi guys Sekarang keluar lagi Ini hardcore mode ya Hardcore mode Keluar lagi Nanti di PUBG Mobile Yang baru ya guys 3.4 Oh iya itu gak ada recall Jadi ini bukan event Ini akan mode tersendiri Jadi ada mode Rank Biasa Rank event Sama nanti rank Hardcore mode guys Ya itu beda nanti ranknya Oke Jadi kalian Yang dulu player old Ya player yang Suka Bermain PUBG Dengan strategi Yang bener-bener Strategi guys Bukan naik pari Naik dino Gitu Itu akan dipisah nanti Main di PUBG Hardcore mode Dan dia ranknya berbeda ya Gak dicampur Kalau ini kan event sama klasik Dicampur guys Sebenernya Gue juga kurang setuju sih Harusnya event sama klasik Dipisah aja ranknya Gitu kan Karena biar berbeda guys Ya jadi yang bermain klasik Itu udah pasti KD nya lebih kecil Daripada yang main event Itu Kenapa bang Ya karena main klasik Maksudnya akan lebih sedikit guys Gitu Kalau main event itu Maksudnya Bisa berkali-kali Jadi statistiknya Kan jauh berbeda Itu yang membuat orang-orang Banyak yang main event Gitu guys Karena ngejar statistik yang bagus Gak masalah guys Buat gue juga gak masalah Tapi bagusnya dipisah sih Karena ini hardcore mode ini Dipisah guys ranknya ya Yang gue tau sekarang Mungkin nanti pas Versi globalnya rilis Itu bisa berubah guys Gitu loh Tapi ini gue coba lagi di beta Dia ranknya dipisah Dia bukan unranknya Dia ranknya beda nanti guys Gue jamin Hardcore mode Nanti keluar rilis Rilis Karena ranknya berbeda Itu bakalan laku guys Karena itu ada prestige sendiri Ada nilai jual sendiri Apalagi buat player-player lama Kayak kita Ya itu pasti seneng main disitu guys Gak ada BPJS Gak ada event Gak bisa buka pintu otomatis Gak bisa ngelot otomatis Ya Attachment juga gak bisa otomatis Kepasang Auto loot mati Semuanya mati Fitur-fiturnya guys Nah itu bener-bener buat Player PUBG Garis keras ya Gitu guys Nah itu Buat sebagian orang ya Itu mungkin seru guys ya Buat sebagian orang Mungkin seru Tapi untuk player-player jaman sekarang Lebih rame event guys Karena event terbukti Itu membawa player-player baru Ke PUBG Mobile Contohnya event Dino Event Dino itu Banyak banget player-player baru guys Karena mereka seneng Ngeliat battle royale Bisa bawa Dino gitu kan Bawa pterodactyl gitu-gitu Itu salah satu Contoh yang Sukses gitu kan Jadi makanya PUBG Mobile tuh Sekarang udah bagus banget guys Udah dipisah bagus banget nih Kalau kalian player klasik Yang ingin terbantu Dengan fitur-fitur PUBG Mobile Tanpa recall dan sistem lainnya Itu main klasik biasa Tapi kalian kalau mengikuti Update terbaru PUBG Mobile Kalian main event Ya biar gak boring Dua bulan sekali Akan ganti metanya Tapi kalian kalau ngerasa Bentar guys Itu ada Bentar ya Kalau kalian ngerasa Ada sesuatu Eh ngerasa pengen PUBG Mobile tuh Harusnya gak ada begini gitu Gak ada gini gitu Nah kalian main hardcore guys Gitu Karena hardcore mode tuh Persis gameplaynya Kayak PUBG PC guys Gitu Muncul lagi nih Pertanyaannya Akankah bertahan guys Gitu Biasanya kalau Nanti dikeluarin Gak ada player yang mau main Ya Gak ada Gak menutup kemungkinan Akan dihapus lagi gitu guys Biasanya gitu sih Ya Tencent kan perusahaan Sekarang krafton yang Ngerjain ya Walaupun Masih Anak perusahaan Tencent gitu loh guys Dia pasti kan tes Ya kan Hardcore mode Dirilis Ya Gimana nih Antusias pemainnya Oh bagus nih Terus bertahan gak Beberapa bulan ke depan Oh ternyata tidak Gak bertahan Ya nanti Gak menutup kemungkinan Akan dihapus lagi guys Karena cuman Menuhin kuota Atau Storage aja Jadikan makin berat Game ya kan Itu guys Tapi ya gak tau ya Di tahun 2024 ini Apakah hardcore mode Ini kan pasti dibuat Untuk menarik hati Player-player yang dulu lama Sudah meninggalkan PUBG Mobile guys Gue jamin 100% Hardcore mode itu Buat orang-orang yang Dulu main PUBG Mobile Udah Gue ngerasain Ngerasain Suasanya Ngeprone-ngeprone Di late game Gitu kan Gumpet-gumpet Di belakang pohon Late game Nahan gitu Nah itu gue Ngerasa Developernya tuh pengen Nge-guide player yang Seperti itu lagi guys Karena kalo event Late game Gak ada ngeprone guys Late game terbang Semua Eh terbang lah Ada yang naik robot lah Ya gue juga seneng guys Main event ya Salah satu yang Membuat gue gak boring Itu event sebenernya Asli guys Gue tuh Beberapa bulan lalu Full event guys Sekitar 5 bulan gue full event Tidak bermain klasik Sama sekali Kalian boleh liat Di video konten-konten gue ya Gue 5 bulan Tidak bermain Klasik sama sekali Full event Yang mau live lah Yang mau konten Gue bikin full event guys Bodo amat guys Gitu Tapi ternyata Gue seneng memainkan Tapi ternyata ya guys ya Viewer gue lebih seneng Gue mau memainkan klasik Gitu Temen-temen semua Klasik asik gak sih guys Jadi hardcore mode Akan kembali Mungkin sebulan lagi guys Kalo kalian player PUBG Jaman dulu Yang pengen Merasakan suasana PUBG Seperti yang dulu lagi guys ya Tahun 2014 tuh Ya itulah main di hardcore mode guys ya Itu saatnya kalian Menunjukkan aksi kalian Strategi akan sangat di uji Disitu guys ya Karena tidak ada Bala bantuan apapun Tidak ada recall BPJS Tetson pasang sendiri Pelurunya Ngeklik sendiri Semuanya serba Ngeklik guys Gak ada yang Otomatis Nah kembali lah guys Di PUBG Mobile Versi itu guys ya Diharapkan Semua mode Bisa menggait Semua pasar Sikis itu sih Yang paling diharapkan sih guys ya Kalo skin Bang PUBG Mobile Sekarang Sekinnya kebanyakan Jadi Apa Jadi kayak gak game Battle Royale Gue setuju guys Tapi guys Ini kan kembali lagi Game itu kan Ada developer Ada perusahaan Jantrik nyangkut ya Bisa guys Nah Kembali lagi guys Namanya game Itu sebenarnya itu Perusahaan aja guys Perusahaan punya karyawan Banyak Kalo dia gak jualan skin Dia mau cari Uang dari mana guys Gitu loh Dia mau cari uang Dari mana Bye bye Sedangkan dia harus Bayar karyawan Bayar perusahaan Bayar pajak Bayar semua Muanya guys Yang nilainya mungkin Ratusan triliun Gitu kan Game sebesar ini guys Nah mereka Kalo gak jualan Nyari duitnya Dari mana guys Jadi kalo skin Atau ada Royale Pasti dimaklumi Aja guys Harus pahami itu guys Karena ini sebenarnya Perusahaan guys Perusahaan yang perlu Bayar semua Muanya karyawan Segala macem Listrik air Internet Bajak semua guys Kalo kalian pengen tau Perusahaannya Tencent sebesar apa Kalian googling aja guys Tencent ini sangat besar Sangat raksasa Perusahaannya guys Camj Mobile Ada salah satu produknya Wajar kalo dia jualan Kalo kalian gak suka Yang harus dibeli gitu Gaya simpel sih Wah Jadi skin ini Gak akan bisa dihilangkan Dalam game ini guys Main-main game apapun Juga pasti akan Ujung-ujungnya Berskin Gak percaya Contoh kita ambil Kasusnya Newstate guys Newstate itu dirilis Karena developer Perasa Game yang kita buat Ini bukan Game yang kita mau Ini bukan PUBG Mobile Jadi dia pengen Bikin tanda kutip Tandingannya PUBG Mobile Waktu newstate Di awal game Memang gak ada skin guys Tapi gue ngintip kemarin Sekarang semua Udah full skin Dan sudah ditinggalkan Player-playernya guys Ujung-ujung Apa ya harus jualan guys Karena duit gak dateng Dari langit Dia harus bayar server Harus bayar karyawan Emang mau dibayar Pake Motivasi kan gak bisa guys Gitu Maksud Aing guys Uwes Kasku powerful ya Gitu maksud gue guys Yaudah kalo skin kalian Tutup mata aja lah guys Gak suka yaudah Udah usah dibeli Gitu kan Kalo suka dibeli Gak apa-apa Belinya dimana bang Bangalix.com lah Gitu guys Dulu PUBG PC juga Di kadang-kadang Hardcore juga Sekarang jualan skin Sama aja guys Ujung-ujungnya juga jualan Namanya orang dagang Ini gamenya udah gratis guys Udah enak-enak Gak p2 win loh Beda sama game sebelah tuh Game sebelah tuh Harus beli Se-skin sesuatu Nanti dapet skill Gitu kan Game tembak-tembakan sebelah guys Ini udah enak Gak p2 win guys Jadi kalo murni super jago Ya mau pake skin Pink juga oke-oke aja Gitu kan Gak ada masalah Disini M4 berskin Gak nambah damage M4 ada skin Apa AWM gak pake skin Gak nambah damage Sama aja guys Ya bener-bener temen gue Kenapa ya guys Ya bentar guys Dan kita masih baru 10 kali lagi Baka Bisa target Guys pada hari ini Guys kita gaskin Ya sabar sih Ini SKS gue tinggal butuh Kali laparnya sih guys Udah jadi OP banget sih Apa itu orang-orang Coba gue cek Waduh Ada apa dia guys Kenapa dia seperti itu guys Ada apa Ada apa Ada apa Itu di luar zona Manti gak tuh Sakit loh Nih sir Kalo udah kecil banget guys Ya Waduh Kita harus cari musuh Guys Minus 10 Ini dimana nih Ntar tadi kita udah muter-muter Loh cari musuh Semua guys Kita harus cari musuh Ini guys Minus 10 Ada dimana ya Wih nabrak apa bro Lah gak ada Lah gak ada apa-apaan guys Nabrak apa itu bro Orang gak ada apa-apa Itu kosong Waduh Waduh Tabarlah guys Gue utiwi nih Utiwi gak sih guys Tabar sih Ini kita kejar air drop Mungkin dapat kali 8 Dari air drop Ini masih dapat kali 4 guys Jadi SKS ini overall ya Masih bagus Bahkan di buff ya Nggak dikurangin Damagenya masih gede guys Kayak jaman dulu Emang SKS Dan dulu jaman damagenya Gede banget guys Dulu tuh SKS Lakunya di Miramar guys Karena orang pada main sniper kan Nah pake car Atau M2B Kelamaan nih Jamannya belum ada AWM ya guys ya Orang pada pake SKS guys Mini juga belum ada kayaknya deh Laku di Miramar dulu tuh Karena damagenya gede banget ya guys Eh kita ambil peluru SKS ya Jadi peluru coklatnya Nah Gitu guys Sekarang karena sniper Sudah banyak pilihan nih SKS Nggak dilupakan sih Coba gue tanya ke kalian guys SKS Ada yang masih pake gak Buat Buat perang gitu Sudah jarang guys Sekarang kalau udah ditambahin fitur auto kan Buat yang males Tab-tab nih Kalian bisa auto kayak gue tuh kan Enak loh Udah enak banget nih SKS nih Recall juga udah ringan Sekarang udah ada attachment Dari shop Kalian kombinasikan aja Lebih enak mana guys Recall udah ringan Jadi harusnya bisa guys Harusnya bisa nih Memenuhi kebutuhan perang kalian ya Kalau kepepet pasangin RDS Pake auto bisa tuh Ya kan Nembak Kalau kepepet Wah pada multi play zone guys Jangkrik Jangkrik Susah sih ini temen-temen Nyari musuhnya sih Klasik ya guys ya Susah sih Ada musuh udah Bentar guys Gue denger step tadi disini Sabar-sabar kita Bener kan Sabar-sabar-sabar-sabar-sabar Kita cek dulu guys Lah lah Wah ini kayak ada Ada yang gak aneh nih guys Sensinya nih SGS gue nih Kayak ada yang aneh guys tadi Apa yang dia ngambil air drop Tah Oke Asli loh Sensinya kayak ada yang aneh guys Tadi guys Gue juga gak tau kenapa ya Tadi kayak kerasa ada yang berbeda sih Belum gue setting lagi sih Terakhir pake SGS tuh Kapan guys Sudah lama banget ya Oh kan DRDR Mantep sih Yuk Mati ke oke oke Sabar guys Gue balas dendam lu tuh ya Z-nya tiga Gue lock guys Liat aja loh ya Gue lock Gue kasih paham sih Z-nya tiga Mana lu Z-nya tiga Mana lu Mana lu Mana lu Cuman gue di end guys Jangkrik Jangkrik Sini lu bang Ah rumputnya jangkrik banget lah Wih di rush Iya bang Awas Iya Hmm Keting sekali kan Ayo lu Ayo ayo Oke oke guys Gue di goreng-goreng guys Dua lawan satu Gak takut gue Mana lu Nah helga lu Lu jangan kabur lu bang Wih lu abis Abis ngekill temen gue Ngeras gue Lu jangan kabur lu Gue kejar guys Nggak gue kasih paham Gue kasih paham nih Gue kejar lu Beneran Sini lu Sini lu Sini lu Kayak sini Sini Tinggal sih guys Nah Rasakan Sini Nah Maju Maju lu Wah Gue kasih paham Guys Mau main-main Dia sama gue Gue lagi mode santai Tadi guys Digoreng-goreng Begila Asal Dia rasa takut Zinya Welcome back to lobby Gak sih Gak Welcome back to lobby Gak sih temen-temen Jangkrik Jangkrik Gue digoreng-goreng Gak sih guys Kira gue bawa nih Goreng Parah guys Belum gue pakein SKS Lagi tuh SKS Tap-tap Layar gak sih SKS mah Oke guys Aduh Tiga berapa Tujuh Dua puluh Bisa gak ya Yaudah Semangat Kejar dua puluh Guys Entah bagaimana Caranya gue Kejar dua puluh Guys Rasa Wedy Rasa takut Sih Menurutku Kali lapan gak nih Bonus kah Nah nice Kali lapan Oke Cakep Cakep Eh bentar Kali empatnya mana Aduh Gue mau ngambil kali empat Bri Salah 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 Aku mau ngambil kali empat guys Mana guys Bentar Kali empat Kali empat Kali empat Nah Aku mau mengambil kali empat Guys Sabar sih Mana nih guys Apakah bisa dapet 20 Yah Gak bisa guys Detik kelima Maksimal 19 Jatuhnya 5 Guys Maksimum banget 19 orang sih Yuk Cari 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 Rasa Wedy Rasa takut Yah Ampun Mau kemana Susah guys Sabar 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 Agak Susah Ini Empat Bang Wah Tinggal Bunuh Saja Sini Guys Busy udah Pada Abis Sini Awal Awalnya Gue Salah Turun Kak Salah Turun Kak Guys Dia Dia orang Bukan Ya Mana Dia Ngepik Kak Lah Dia ngepik Lagi Oke Nice Ya Bener Gila 19 Maksimal 2 Nih Gak Bisa Lagi Teman Soalnya Kita Harus Mencari Lagi Gimana Nih Sini Kak Bersabar Sabar Sabar Kita Cek Dulu Gak Sih Ges Nanti Mobil Kali Naik Bagi Biar Lebih Cepet Ges Mencari Dua Lagi Ges Ada Dimana Dua Lagi Nih Bro Dua Lagi Ges Aduh 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 Gimana Ges Itu Juga Kalau Gue Nanti Bikin Konten Beta Untuk Mode Hardcore Alias Mode Old Mode Lama Ges Setuju Gak Kalau Kalian Setuju Kalian Tulis Di kolom Komentar Guys Ya Kalian Meribukan Mode Itu Atau Tidak Sebenernya Mode Hardcore Itu Ya Apa Kalian Main Sesudah Hardcore Di Gitu 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 Bagus Bagus Berlama Lama Kemudian Waduh Ges Muter Muter Dua Orang Aja Gak Ketemu Ini Dimana Sih Sudah Berputar Putar Loh Ges Dua Orang Aja Gak Ketemu Ini Dimana Gorong Gorong Ah Tuh Ngeprong Dari Tadi Jangkrik Gak Kelihatan Loh Ges Tinggal Satu Ges Dimana Ges Menurut Gw Di Rumah Sih Gak Kelihatan Loh Dila Satu Dila Satu Nih Di Rumah Sih Harusnya Di Rumah Ges Gak 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 Aku pamit dulu, kita akan bertemu lagi di episode yang akan datang Thank you guys, bye-bye Sub indo by broth3rmax